Setiap hari tubuh rentam Bah Dikun menyusuri jalan raya kota bumi Lampung Utara. Tarik batah hari tak dipedulikannya lagi. Warga desa Candimas ini terus melangkah mencari siapa yang mau membeli barang dagangannya. Sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Duduk sekenanya di pinggir jalan, keringatnya mengalir ia seka dengan topi atau bajunya. Sadikun, nama aslinya. Namun, warga kota bumi biasa memanggilnya Bah Dikun. Ia kini tinggal seorang diri. Pria yang mengaku 106 tahun ini berkeliling menjajahkan hasil kerajinan anyaman bambu buatannya. Anyaman bambu ini biasanya digunakan sebagai tempat ayam bertelur atau mengerami telur. Jika hari itu beruntung, biasanya ada orang yang memberi dagangannya. Namun, tidak semua dagangan bisa terjual setiap harinya. Ia menjual dagangannya seharga 15 ribu rupiah. Kalau kita sehari keluar bawa berapa kering, Pak? Kemarin bawah 20. Bawah 20 kering? Iya. Habis, Pak, dalam sehari? Kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang habis, kadang-kadang. Iya, namanya usaha. Nama usaha. Bah Dikun bertekad akan terus berjualan untuk bertahan hidup. Ia enggan meminta bantuan anak-anaknya atau hanya sekedar berpangku tangan menunggu bantuan orang lain. Tim Liputan, Kompas TV Lampung Tidak. Tidak. Tidak.